Intro Halo sahabat cinema gimana kabarnya hari ini Semoga selalu sehat dan juga semangat Biar tambah semangat seperti biasa kita akan Temenin sahabat cinema semua dengan cuplikan-cuplikan Film paling seru apalagi Kalau bukan di cinema seru Barengan gue Arief Rifai spesial di episode kali ini Kita juga udah ditemenin sama cast dan juga Pendulis naskah dari film Wanita Ahli Neraka Ada kak Asyra Zamita dan juga kak Lele Laila, halo Gimana kabarnya nih Alhamdulillah Selamat datang di cinema seru Di sela-sela kesibukannya Sudah menyempatkan hadir untuk menyapa Para sahabat cinema semua di rumah Boleh kita sapa dulu sahabat cinema Halo sahabat cinema Oke ini lagi Selesai syuting sudah selesai ya Kesibukannya apa nih Iya kalau aku lagi promo-promo film pastinya Terus juga karena aku ada job lainnya tuh nyanyi Oh nyanyi juga Jadi aku selalu mempersiapkan buat rilis mini album abis ini Oke keren Kalau kak Lele, aku manggilnya kak Lele atau kak Laila nih? Boleh Dua-duanya apa aja boleh Oke ini lagi sibuk apa kak? Lagi sibuk promo pastinya Sama nulis Sebenarnya ini yang bikin penasaran nih Kalau teman-teman lihat Sahabat cinema lihat ini Kalau dari bajunya ini kan agak serem banget kan Wanita Ahli Neraka Aku pengen ke kak Lele dulu deh Kak Lele, ide awal nulis Wanita Ahli Neraka Ini kan serem banget kan dari judulnya Sebenarnya ide awalnya tuh jadi Aku lagi membayangkan Aduh bikin film horror kan banyak banget sekarang kan Terus abis itu apa ya Mau hal yang baru gitu di film horror Terus abis itu sebenarnya ini udah keresahan lama sih Jadi kayak kita Aku suka baca gitu Bahwa ada satu kepercayaan katanya Di neraka tuh lebih banyak wanita dibandingkan laki-lakinya Oh iya iya Karena ada hadisnya kayaknya ya Karena ada hadisnya bahwa Karena ketika kita kufur sama suami gitu Seorang istri, seorang wanita kufur sama suami Terus abis itu Di lain kesempatan Jadi kayak di saat itu tuh ada muncul Pop up begitu di sosial media Terus muncul lagi pop up lain Ada perempuan Yang kemudian di Apa namanya Mengalami kekerasan dalam rumah tangga Terus mengalami sesuatu yang Mengalami neraka Ketika masuk ke sebuah pernikahan gitu kan Terus abis itu aku akhirnya jadi mikir gini Apakah mungkin kita tetap Apakah benar wanita akan masuk neraka Ketika kufur sama suami Gimana kalau menikah yang tadinya adalah Kuncian masuk surga Ibaratnya tiket masuk surga Tapi kita nikah sama penghuni neraka Suaminya ini agak Suaminya itu 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 agak Berawal dari what if Membayang-bayangkan itu Dan akhirnya kayak Wah lama-lama dibayangkan Wah serem juga ya Kalau kayak Aku masuk ke dalam Sebuah gerbang pernikahan Yang menjadikan gerbang aku Masuk neraka Harusnya yang pernikahan itu Jadi kunci kita menuju surga Tapi justru Karena menikah dengan orang yang salah Jadi Itu semua berawal dari situ Terus berkembang-berkembang Jadi banyak Kalau Kak Cila Ini panggilannya Kak Cila ya Kak Cila di film Wanita Ahlin Raka ini Perannya sebagai siapa sih? Terus karakternya gimana sih ini? Oke Aku di film Wanita Ahlin Raka ini Berperan sebagai Dina Jadi Dina itu merupakan Seorang santriwati Yang Dia tuh Udah dari kecil Diadopsi oleh Umi dan Abi Di pesantren itu Punya kakak Bukan kakak kandung sih Tapi karena udah dari Kecil bareng-bareng Jadi kita deket banget Nah itu perannya sama Cafe Bi Rastanti Namanya Mbak Farah Sebenarnya Kehidupan kita ini Sangat baik-baik saja Sampai akhirnya Ada satu kejadian Dimana Mbak Farah ini memilih Untuk menikah muda Dengan seorang Laki-laki yang bernama Wahab Diperankan oleh Kak Oka Antara Kenapa disini Peran aku jadi Penting atau jadi crucial Karena si Dina ini Sebenarnya bisa dibilang Kacamata penonton ya Kacamata netizen Kayak Mbak Lele tuh Pas pertama kali gue cek skripnya Ini menarik banget Mbak Lele ngasih Dina ini Sebuah kesempatan Untuk menjadi tangan kanannya Orang yang nonton Menggerakkan ceritanya Dengan cara Biasanya kalau penonton kan Ngeliat ada karakter utama Kok gini sih dia Eh harusnya dikasih tau nih Dia tuh Ini naif deh Aku yang ngasih tau Yang ngasih tau Itu memberikan clue-clu Ke si Mbak Farah ini Dan akhirnya nanti Aku kayak banyak membantu dia Ketika rumah tangannya Sudah mulai Berguncang Oke Tapi ada kesulitan sendiri gak sih Meranin sosok Dina Ini kan yang santriwati Dan lain sebagainya Ada pendalaman-pendalaman khusus gak Untuk Apa namanya Reset dan lain sebagainya Sebenarnya yang bikin lumayan sulit Karena aku tuh Belum pernah pesantren Dan pertama kali meranin karakter Pake hijab Jadi santri Aku Lumayan pressure juga Karena si Dina ini Santriwatinya yang lumayan rebel Dia agak keluar dari Zona konservatif Yang kental sekali Di santri itu Karena Dina ini lumayan Terpapar sama dunia luar lah Dengan social media Dia culture Bisa dibilang gitu Yang dimana dia memiliki Mindset yang sangat berbeda Dengan Farah Kalau Mbak Farah ini kan Konservatif banget The idea yang dia punya Tentang marriage itu Ideal banget Dari sudut orang Islam Mau kejar surga Sementara si Dina ini Bisa dibilang Dia Lebih modern Kritis Modern gitu Jadi akhirnya aku Selalu nanya terus sih Ke Om Eca Farah setelah cuba Sebagai sutradaranya Om gimana ya caranya Biar karakter Dina ini Tetap Oke Realistis ya Kata Mbak Leles Selalu bilang Dina ini karakter realistis Ada Santriwati seperti ini Di dunia nyata Tapi tetap gak menghilangkan Esensinya sebagai Seseorang yang Harus berbakti Dan menjadi muslim yang baik Ya basically dia Adalah representasi dari Santriwati kritis yang ada Di luar sana sih Jadi itu mungkin susahnya Yang sebenarnya dibutuhkan Itu tadi kacamata penonton Untuk mengingatkan si Farah Si main castnya itu Yang agak-agak naif gitu ya Betul Benar banget Naif lihat surga dan neraka Oke Kalau Kak Lele Kak Lele Boleh diceritain gak sih Secara umum Ini film Wanita Ahli neraka Ini ceritanya Secara umum aja deh Sebenarnya secara umum Ini cerita tentang Seorang perempuan Yang takut sekali Masuk neraka gitu Dan dia sudah punya bayangan Bahwa kayak Dia punya motivasi tersendiri Dalam hidupnya Siapa sih yang gak punya motivasi Buat masuk surga Kita semua kan juga punya motivasi Untuk masuk surga gitu Tapi salah satu motivasinya Dia adalah Kita bisa masuk surga Lewat sebuah Kepatuhan dia Sebagai seorang istri gitu Nah Terus habis itu ada Seorang laki-laki Dia calon Kepala daerah Terus habis itu datang Ke tempatnya Farah itu Dan kemudian Saya butuh pendamping Untuk menyempurnakan Separuh agama Dan menyempurnakan Perjalanan dia Dia butuh pendamping Akhirnya Dengan motivasinya Farah itu Farah langsung kayak Meminta sama uminya Saya saja Dan semoga ini jadi jalan Tiket saya buat Masuk surga tadi Tapi ternyata Ternyata pernikahan itu Adalah gerbang dia Untuk merasakan Keseraman-keseraman berikutnya Dan seperti neraka di dunia Dan akhirnya Sepanjang perjalanan cerita ini Farah kemudian Si karakter Bersama teman-temannya Bersama uminya Dituntut untuk Mencari Jawaban sendiri Apakah Mau menjadi Penghuni neraka Di dunia Karena menunggu neraka Karena takut sama neraka Yang belum tahu Nanti ada di Mana itu Atau kayak Kan kalau ahli kan Kalau dalam Islam kan Artinya Penghuni ya Ahli wanita Ahli neraka tuh Wanita penghuni neraka Tapi Kalau kemudian kita lihat lagi Ahli juga bisa jadi Berarti kompeten kan Apakah dia akan jadi Penghuni neraka Atau dia kompeten Untuk menghadapi nerakanya Di dunia Dan itu nanti Yang akan kita temukan Jawabannya di film ini Tapi kalau Untuk pemilihan-pemilihan Kesnya ini Kak Lele Ikut ngasih saran-saran Atau memang Itu diserahkan Ke sutradara Sebenarnya Penyerahan penuh Ke sutradara Dan ke tim produksi Tapi pasti kayak Sepanjang Kita misalnya Lagi ngobrol gitu Pasti ada kayak Kebayang Wahab siapa ya Oh Wahab tuh harus Gini-gini Terus abis itu Dina Dina kayak gimana ya Terus ininya Jadi lebih kayak Ngasih saran aja Tapi gak nyebut Nama Nama akunnya gitu ya Aku kemarin Sudah sempat ngintip Filmnya kayak Wah Sudah-sudah Sudah sesuai ekspektasi Sudah sempat ngintip ya Yang tadi belum Belum jadi utuh gitu Kayak Alhamdulillah Sesuai ekspektasi Insya Allah Yang penting Pesannya dan Apa ya Visi-misinya Tersampaikan Oke Kalau untuk meranin Dina ini Pernah ada Tanya-tanya ke Kak Lele Juga gak sih Ini maunya gimana sih Dina gitu Nah kebetulan kan Waktu itu kita Belum pernah ketemu Secara langsung ya Kak Lele ya Jadi kita selalu lewat Perantara Paling aku Ngenote aja Misalkan ke beberapa tim Ke Astrada Atau ke Sutradara Mau dong nitip Ke Kak Lele Kayaknya kalau Dina gini Gini lebih enak deh Atau Kak Lele sebenarnya Maunya hubungan Terutama Korelasi antara Dina dan Farah Dan juga keluarganya dia Dimana sebenarnya tidak kandung Ini mau sedalam apa hubungannya Dan aku juga sempat Akhirnya memberikan saran Kayaknya si Dina sama Farah ini Harus lebih dikuatin Minimal tambahin satu sin lah Soalnya benar ditambah Biar motivasi aku Untuk effort Menyelamatkan Farah itu Lebih kuat Intinya ini penyelamat Farah ya Bisa dikatakan adik Dan juga besti Kacamata penonton juga Ya It's over feather lah Kita stick together banget Oke oke Kita nanti akan lanjut Obrolan kita Terkait dengan Gimana keseruan-keseruan Di balik layar Sahabat cinema Jangan kemana-mana Usai jeda kita akan kembali lagi Tetaplah bersama kami Di cinema seru Tetaplah bersama dari Tetaplah Persama Peno